Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pecinta otomotif di video kali ini saya akan menerangkan spare part spare part sepeda motor atau nama-nama spare part yang ada di sepeda motor atau komponen-komponen yang ada di sepeda motor kita menuju ke bagian ini dulu ya ini adalah ban ini namanya ban ban ini mempunyai ukuran kita lihat disini ini ada ukurannya 70 per 90 yang artinya 70 adalah lebar dari ban dari kiri ke kanan dari sini ke sini ini adalah ukuran ukuran 70 kemudian nomor yang kedua adalah 90 nah 90 adalah jarak dari sini ke sini ya tinggi ban gitu ya ini adalah lebar ban ini adalah tinggi ban dan 17 itu adalah ring atau ukuran dari pelaknya atau ukuran dari pelaknya intinya seperti itu ya nah jadi kalau misalkan ini ada tulisan angka 70 berarti ini lebarnya jadi semakin besar ukuran yang depan yang ini misalkan ini ukuran 100 maka ini akan lebih lebar lagi ya kemudian untuk yang nomor kedua ini jika ukurannya lebih besar maka ban ini akan lebih tinggi lagi ya dilihat dari sini ini akan lebih tinggi lagi kemudian ini adalah ring jadi ring itu seperti diameter ya diameter pelaknya gitu ya untuk pelaknya ada yang diameter 14 ada yang 17 ada yang 18 dan seterusnya oke ini adalah ban ini adalah pelak ya biasa disebut dengan pelak pelak ya kemudian disini ada yang namanya nah ini yang di pinggir adalah bearing atau lahar ya bearing atau lahar kemudian kita lanjut kesini ya ini adalah suspensi depan ya teleskopik ini tipenya tipe teleskopik atau kalau bengke-bengke menyebutnya sobleker ya tapi kalau di sekolah ya sekolah-sekolah teknik ini namanya suspensi teleskopik ya seperti ini dan di dalam ini ada sil sobleker ya sil sobleker kemudian di bagian ini ya di bagian ini adalah komstir ya ini adalah komstir jadi komstir itu ada komstir atas ada komstir bawah jadi ada pelor-pelornya gitu kalau teman-teman yang pernah bongkar sepeda nah pasti akan tahu ya isi dari komstirnya seperti apa ini bagian atas komstir bagian atas dan bagian bawah dan ini ada stang ya ini stang stang kemudian ada handgripnya ada handgrip kemudian ada kabel gas ya ini kabel gas yang menuju ke sampai menuju ke sini ya nah ke karburator dan ini ada yang menggantung ini ya ini harusnya kan di atas nah disini ini adalah handle coupling ya kalau yang di kiri kalau motor yang seperti ini ini handle coupling kalau di matic mungkin handgripnya handle rem ya kemudian ini ada jok ya udah tahu mungkin ini ini jok jok motor kemudian ini ada behal ini namanya behal kemudian ini adalah tanki ya tanki ini tanki dan ini adalah fuel meter atau indikator bensin jadi di dashboard gitu kan kita bisa tahu ya di depan itu si motor ini bensinnya masih ada atau tidak gitu dan selanjutnya disini ada suspensi belakang ya ini tipe pegas atau pair ya ini tipe pair kemudian ini namanya soket ya soket 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 cdi ini soket cdi kemudian ini adalah arm ya ini namanya arm ini rantai ya atau rantai rantai atau rantai ini gir ya ini gir ini adalah as as roda dan ini baut ya baut ini mur jadi jangan sampai tertukar ya ini mur ini baut kemudian selanjutnya nah ini adalah bos roda bos roda itu adanya di dalam nah seperti ini itu bos roda kita menuju ke bagian tengah ini gear depan ya gear bagian depan ini blok magnet ya blok magnet ini adalah persenelang atau pedal persenelang ini ada stutter ya kemudian ini silinder ya atau kalau di ini ya di bengkel-bengkel itu namanya boring ya namanya boring kemudian ada tensioner ya ini adalah tensioner kemudian di bagian depan ini ya bagian depan ini namanya head cop atau head cylinder ya kepala cylinder kemudian ini ini adalah manifold ya manifold yang bertugas untuk menyalurkan bensin hasil racikan karbu ke dalam ruang bakar yang ada di mesin tapi manifold ini di motor injection pun ada kemudian ini adalah selang bensin selang bensin kalau ini kita lihat disini ya ini adalah jalur dari tanki nah ini kan tanki menyalurkan bensin melalui selang masuk nah ini namanya membran ya membran bensin jadi si membran ini kalau kita lihat ini selangnya kan 1 2 3 ini adalah jalur dari bensin dari tanki kemudian ini adalah sistem hisap dari manifold nah dari sini ya sistem hisap dari manifold jadi kalau misalkan ini sampai lepas maka bensin yang dari tanki tidak bisa mengalir ke karburator nah ini nantinya tidak akan mengalir jadi sistem pengaliran bensin itu ada yang menggunakan membran seperti ini ada yang langsung gitu ya kalau teman-teman mengenal motor-motor supra yang dulu itu kan bensinnya menggunakan keran on off jadi dari tanki itu langsung mengalir melalui saringan dan masuk ke karburator nah kalau seperti ini ini membutuhkan sistem hisap dulu sebelum bensin itu mengalir ke karburator ya seperti ini kemudian kita lihat nah ini ada mereknya mikuni itu kan karbu itu ada mikuni ada keihin dan juga ada merek-merek seperti PE dan lain-lain banyak ya tapi kalau dari pabrikan itu biasanya namanya mikuni ataupun keihin nah ini karburator ya ini karburator selanjutnya nah ini ada yang warna hitam kalau kita cek itu kabelnya menuju ke busi ya ini adalah kuil ya kuil namanya kuil atau kuil berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik jadi listrik yang kecil ditaikan tegangannya hingga besar dan nantinya berfungsi untuk mengaktifkan api percikan api di busi ini adalah kuil dan kebetulan disini CDI-nya disimpannya jadi saya tidak bisa menunjukkan CDI kita lanjut saja ke bagian yang lain oke selanjutnya disini ada reservoir tank atau tempat untuk menampung minyak rem ini untuk menampung minyak rem tipe cakram sudah jelas dan disini ada pompa rem atau di dalamnya ada master rem untuk memompak minyak rem menuju ke bagian rem belakang disini remnya tidak terpasang jadi setiap saya tidak akan menjelaskan kemudian disini ada kabel kupling yang menuju ke tuas kupling ini kemudian nah ini yang tadi dari kabel kuil ini menuju ke busi businya tidak ada dan nanti masuk ke bagian ruang bakar dan ini ada pedal selahan untuk menghidupkan sepeda motor mungkin itu saja untuk penjelasan komponen-komponen yang ada di sepeda motor dan kebetulan ini adalah motor Suzuki Sogun yang menggunakan pengapian tipe DC ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video-video selanjutnya selamat menikmati